Meski terlihat usang, menara air benteng yang terletak di kecamatan Telane Pura, kota Jambi, ternyata menyimpan banyak sejarah dan saksi perjuangan rakyat Jambi pada masa penjajahan kolonial Belanda, di mana menara ini telah berdiri sejak tahun 1928 yang dahulu berfungsi sebagai penyalur air bersih ke kota Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu Anda di rumah bersama sajian informasi Jek TV. Saya Hambida Rizky undur diri, selamat siang dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Menara Air Bente Kota Jambi adalah salah satu saksi bisu perjuangan rakyat Jambi. Menara Air atau yang disebut dengan Water Leading Batrage ini dahulunya berfungsi sebagai penyalur air bersih kota Jambi. Menara Air ini telah bernyiri sejak tahun 1928, di mana menara air ini terdiri dari tiga bangunan utama dengan luas bangunan 9,360 meter dan tinggi 24,150 meter. Meskipun kini telah terlihat usang, ternyata pada menara ini banyak menyimpan sejarah dan saksi perjuangan rakyat Jambi pada masa penjajahan kolonial Belanda. Selain menjadi tempat penampungan dan penyaluran air bersih, menara ini berfungsi sebagai pemantau musuh yang berada di sungai Batanghari. Di samping itu, menara air ini juga pernah menjadi saksi pengibaran menara muru putih pertama kali oleh para pemuda kota Jambi. Menara Air Benteng ini kemudian beralih fungsi menjadi PDAM Tirta Mayang sejak tahun 1974. Rendi Aditya, Kepala Humas PDAM Tirta Mayang menyampaikan, menara benteng ini telah beroperasi sejak tahun 1928 dengan kapasitas 7.000 liter per detik dan hanya melayani tiga tempat seperti rumah dinas gubernur, rumah potong hewan, dan pemadam kebakaran, dan sudah tidak lagi beroperasi sejak tahun 2017. Di samping itu, dirinya menyampaikan pihaknya telah membuat rancangan agar menara benteng ini dijadikan salah satu tempat destinasi wisata sejarah yang ada di kota Jambi. Dirinya berharap melalui momentum sumpah pemuda lalu, supaya para pemuda paham akan sejarah terutama pada menara air benteng yang ada di kota Jambi. Untuk diketahui bahwa menara benteng ini seperti yang kita lihat di belakang, itu didirikan pada tahun 1928. Pada saat itu, pemerintah kota Jambi masih bernama Stadfond, itu di bawah pemerintah kolonial Belanda, menjadikan menara air atau membangun menara air dengan nama Water Leading Bedrift. Water Leading Bedrift ini dahulu pada saat itu hanya melayani tiga tempat, yaitu rumah dinas gubernur, rumah potong hewan, dan pemadam kebakaran dengan kapasitas 7 liter per detik. Seperti yang kita lihat di belakang, itu ada jendela. Jendela itu bisa kita lihat pada saat itu digunakan selain sebagai ventilasi juga untuk memantau musuh yang bergerak di sungai Batanghari. Terus 28, itu sudah mulai beroperasi dengan kapasitas 7 liter per detik. Namun hanya melayani tiga tempat, rumah potong hewan, rumah dinas gubernur, dan pemadam kebakaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!